Kembali lagi di mata kuliah manajemen pemasaran Pada kali ini kita sudah memasuki inisiasi selanjutnya yaitu segmentasi pasar, penergetan pasar, dan pemosisian Jadi untuk modulnya, seperti biasa, sudah bisa kalian akses di perpustakaan yang dimana materi terkait segmentasi penentuan pasar, sasaran, dan posisi pasar ini bisa kita lihat di modul 3 yang mana membahas beberapa aspek yaitu yang pertama terkait penjelasan pasar dan penggolongannya kemudian ada konsep produk differentiation dan segmentasi pasar itu sendiri lalu ada faktor-faktor dalam menentukan segmentasi pasar kemudian ada persyaratan untuk melakukan segmentasi pasar yang efektif kemudian strategi penentuan pasar sasaran lalu ada hubungan antara penetapan sasaran pasar dan segmentasi pasar dan terkait pemilihan strategi penetapan sasaran pasar serta strategi penentuan posisi produk jadi materi ini akan dibahas poin-poin yang sudah disebutkan tadi untuk itu mahasiswa mohon untuk bisa memperhatikan materi yang tersedia di powerpoint modul ataupun bahan lainnya dan mengisi di tanggapan di diskusi silakan untuk berdiskusi dengan baik sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan selamat belecer dan salam jumpa kembali